Pohon dengan ketinggian lebih kurang 7 meter tumbang di Jalan Raya Bogor, Kilometer 19, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat 11 November 2022 siang hari. Menurut kesaksian warga sekitar, yakni Rudy, akibat dari pohon yang tumbang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat itu, mengakibatkan kemacetan lebih kurang hingga 200 meter, baik dari arah Jakarta menuju ke Bogor, maupun sebaliknya. Tidak hanya itu, dua buah tiang di pinggir jalan pun ikut rubuh hingga menutupi sepenuhnya akses jalan dari arah Bogor menuju Jakarta. Alura bisa diperkenalkan diri dulu Pak, dengan pasti ya Pak? Baik, saya perkenalkan, nama saya Karman, Lurah, Kelurahan Kramat Jati, Kamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Oke, Alura bisa dijelaskan Pak, ini kronologi awalnya, pohon tumbang ini bagaimana Pak? Kronologis, saya tidak begitu mengetahui, karena saya dapat timbo dari lapangan ke selatungan. Langsung TR ke lokasi, teman-teman sudah melakukan kegiatan untuk mengatur lalin, agar kiranya tidak menjadi kemacetan yang luar biasa. Sekaligus, untuk perhatian-perhatian pohon yang memang tumbang, harus kita lakukan eksekusi bagaimana secepatnya ini bisa teratasi. Berarti yang dikerahkan ini tim PPSU ya Pak, Alura, untuk memotong pohon? Yang kami kerahkan untuk penanganan ini, kita gabungan. Dari pertamanan, damkar, PPSU, PPSU, Bulan Kramat Jati, Kecamatan, kita gabung semua, dibantu oleh teman-teman samping, kokjang, termasuk disub, lantas, kita gabung semua. Nah, bagaimana intinya lalin, segera lancar kembali dengan adanya pohon tumbang ini. Oke. Alura, ada korban jiwa nggak dalam kejadian ini? Untuk apa? Korban jiwa ada? Ya, untuk sampai saat ini, untuk korban jiwa tidak ada. Untuk korban jiwa, sepertinya tidak ada. Berarti hanya pemacetan saja dampaknya? Betul. Pemacetan yang terjadi begitu panjang akibang ini, untuk sebelah utaranya, saya perkirakan sampai Lampung Merah, Kramat Jati, dan ke selatarnya sampai Lampung Merah, Heng. Oke. Terima kasih Pak, Alura ya. Oh, siap. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax